Yo, hello guys, welcome back to RenoBP channel, balik lagi di channel aku, RenoBP So guys, gimana kabar kalian hari ini? Tentunya kalian baik-baik aja kan? Nah guys, jadi sekarang aku bakalan ngasih tau ada kabar baik, good news untuk para pecinta action figure Bahwa kali ini akan ada action figure baru guys, dan ini bener-bener epic banget Ichiban Kuji ngeluarin lagi figure baru, yaitu Kaido yang full, dia berubah menjadi naga Dan Marco yang setengah berubah menjadi phonics atau hybrid, bener-bener ini epic banget Kalian penasaran gak sih sama detailnya? Langsung aja aku bakalan kupas, tuntas Kita lihat gambar-gambarnya dulu, karena ini kan belum merilis, jadi kita kayak liat-liat aja dulu perawangan gitu Yang pertama disini ada Ichiban Kuji Prize A atau Prize A Soalnya yang Marco itu ada tulisan B-nya gitu, ya kayaknya yang Kaido ini yang Prize A Kita bisa lihat sendiri disini detailnya dari Kaido, dari gambarnya dulu, ini tuh menurut aku detailnya super-duper keren banget sih Ya menurut aku sih sejauh ini Ichiban Kuji gak pernah mengecewakan kalau misalnya soal detailnya mantep banget Dan ini tuh adalah Ichiban Kuji terbaru, namanya Ichiban Kuji EX Untuk detailnya sendiri, kalau gak salah Ichiban Kuji Kaido ini tingginya sekitar 18 cm Jadi menurut aku ini termasuk golongan figur yang gak terlalu gede dan gak terlalu kecil juga Jadi saiznya tuh menurut aku kayak tengah-tengah lah Biar kalian gak makin penasaran, aku sekarang bakalan nge-zoom Kaido-nya biar lebih deket Jadi kalian bisa tau gimana detailnya dari Ichiban Kuji Kaido Nah ini adalah detail dari Ichiban Kuji Kaido Dia full berubah menjadi mythical joan naga Eh sebenernya bukan naga sih, dia tuh kayak ikan koi yang berubah jadi naga Gitu sih menurut Oda Sensei dia makan buah iblis Uwo Uwo Nomi Kalau misalnya menurut bahasa Jepang Uwo tuh kayak ikan gitu Jadi kayak dikait, kalau menurut teori-teori gitu kayak dikaitkan dengan mit apa Mitos-mitos Jepang yang ikan berubah menjadi naga gara-gara lawan arus gitu deh Balik lagi ke detailnya, nah ini tuh agak bagian agak samping dari Ichiban Kuji Kaido Kalian juga bisa lihat sendiri kalau misalnya soal Kemiripan asli dengan anime aslinya menurut aku ini bener-bener epic banget sih Nah terus ini adalah bagian dari pinggirnya Nih kurang lebih kayak gini Terus ini dari bagian belakangnya Terus ini bagian dari sampingnya lagi Ya menurut kalian sih gimana ini detailnya Kalian juga bisa lihat sendiri walaupun hanya dari gambar Karena kan figurnya baru rencana gitu Jadi masih jauh rilisnya Cuma ini kayak good news aja sih untuk kalian yang suka banget sama Beast Pirates Terutama Kaido-nya Untuk info harga PO-nya Kalau nggak salah ini tuh 1,5 jutaan Nah ini yang kedua ada Marco Deponics dari lini Ichiban Kuji EX Price B Nah untuk detailnya sih menurut aku ini bakalan epic banget Keren banget untuk saiznya juga Ini bener-bener sangat ideal dengan action figure yang nggak terlalu gede dan nggak terlalu kecil Dia saiznya tuh Eh bukan saiznya tingginya tuh kayak 20 cm gitu Tampak depan kalian juga bisa ngeliat ini gimana detailnya Marco Menurut aku sih ini bener-bener keren banget dan epic banget Terus saiznya oke Strukturnya juga oke Detailnya oke Warnanya juga menurut aku oke Ini bener-bener bakalan jadi figure yang mewah banget sih Kalau misalnya dipajang Di showcase khusus banget untuk Marco yang ini Gila ini keren banget deh Balik lagi kita ngebahas detail dari Marco Deponics Ichiban Kuji EX Nah kalian juga bisa lihat di bagian pinggir Ini markonya tuh gila detailnya tuh bener-bener mantep banget Terus si sayapnya juga dia tuh kayak bener-bener kayak api Ya namanya kayak burung api gitu loh Terus untuk lebar sayapnya sih menurut aku dia agak lebih gede ketimbang tingginya Meskipun tingginya cuma 20 cm Tapi lebar sayapnya tuh ini kayak lebih dari 20 cm Jadi skalanya tuh kayak Ya menurut aku lumayan agak gede juga ya Akhir-akhir ini Ichiban Kuji selalu mengeluarkan figure yang detailnya tuh Edan banget, ajib banget Tapi dengan harganya yang lumayan agak fantastis Dan Marco ini juga kemarin harga PO-nya tuh 1,4 juta Aku gak tau kalau misalnya sekarang ada LED PO atau enggak Ya mungkin kalian bisa hubungi seller-seller yang udah kalian kenal Terus tanyain masih ada stok PO Marco untuk LED PO atau ya kayak gimana gitu Kalau kata aku masih mending usahain LED PO daripada nunggu ntar rilis Nah guys jadi itu adalah good news dari dunia per action figuran One Piece Ya next aku bakalan nanti bikin lagi konten tentang good news action figure One Piece So guys jangan lupa di like, komen, dan subscribe guys Thank you guys, bye